Oke, jadi gini teman-teman, gue bakal ngejelasin Fungsi dari buah-buahan Oke Yang pertama, jantung dan Sumber kehidupan utama itu ini Oke, kalau kalian gak tau ini apa Ini namanya beet, bahasa inggrisnya beetroot Nah, dia itu warnanya merah Dia itu buat oksigen, buat darah Ini yang harus ada, selalu ada tuh ini Buat detox liver, detox ginjal, detox jantung, detox darah, detox usus Detox kanker Ini, mereka mati, penyakit itu mati sama ini Oke, sama buah beet Antioxidannya besar Nah, lo gak bisa cuma minum beet doang Di juice beet doang tuh gak bisa, gak enak Lo harus campur sama ini, tomat Tomat itu anti-inflamasi Bengkak, radang, radang tenggorokan Itu sembuhnya sama tomat, yang dicampur sama beet Terus abis itu ada wortel Nah, wortelnya itu, kan ada yang kayak gini, yang orange Ini impor Kalau wortel impor itu cenderung mahal Dan kurang fresh, kalau menurut gue Jadi, kalian belinya wortel lokal Lebih bagus, gak banyak kimia, gak banyak pesticida Dan gunanya wortel itu adalah sama kayak tomat Tapi dia banyak beta-carotin Beta-carotin itu adalah vitamin yang sangat diperlukan sama tubuh Bukan cuma buat mata Tapi buat regenerasi sel Terus, buat yang gak bermasalah sama timun Ini adalah air Air alkalin Jadi, timun itu bagus Terutama buat para pria Dan yang punya tekanan darah tinggi, suka pusing Yang keluarganya stroke Itu minum timun yang banyak, jus timun Jadi tadi campurannya adalah beet, romat, wortel, timun Terus boleh dicampur sama apel Apel itu antioksidannya juga tinggi Dan jeruk peras Kalau yang gak punya lemon Lemon itu biasanya kan mahal Kalian campur jeruk peras Nah, ada jeruk peras Yang warnanya orange Dalemnya Yang biasanya kalian beli di tukang warteg Itu kan ini, yang jeruk perasnya Nah, ini jeruk limo Ini jeruk limo kan? Iya, pokoknya jeruk nipis Jeruk nipis yang lokal Nah, ini yang buat air infus water Jadi, air yang biasa dicampur sama lemon Kalau lemon mahal, kalian pakai ini Sama aja kasih hatnya Mahal lebih bagus karena lokal Lokal itu lebih bagus, kenapa? Karena fresh Baru diangkut kemarin Dari sawah, gitu Oke? Lobak Itu buat antivirus Ya Kalian tau gak? Kalau misalkan kalian makan sushi Terus abis itu ada parutan lobak Ya, lobak putih Itu buat Antivirus Pernah kan makan sushi Ada lobaknya yang diparut Sashimi Itu buat antivirus Jadi, makanan yang ada di depan kalian tuh Semuanya ada maksudnya buat dimakan Jadi, kalian kalau mau sehat Harus makan sayur-sayuran dan buah-buahan Banyak orang gak percaya Sama omongan gue Tapi, gue udah buktiin sendiri Gue gak pernah minum obat Yang ini Pasien kanker Sembuh Sehat Karena minum Lima tahun Lima tahun Pas keoperasi lima tahun Dia sekarang sehat Karena minum ini Jus Jus, buah-buahan, sayuran Yang ngajarin gue Kalau nyari beet susah Gue sekarang ada di pasar minggu Lo boleh ke pasar minggu Itu daerahnya ya di pasar minggu Itu beet disini banyak Sebenernya di pasar manapun beet ada Kalian tanya aja Beet Buah beet Kalian kalau gak suka bawang putih Kalian harus berubah Kalian harus makan bawang putih Ini antioksidan alami Anti radang Anti kanker Kalau misalkan gue batuk Radang tenggorokan Gue cuma ngunyah bawang putih doang Jadi gue ulangin Beet atau beetroot Tomat Wortel, timun Jeruk peres Sama apel boleh Terus abis itu gue Gue itu Gue itu specially Karena gue itu alergi Bagian hidung Ya Bagian hidung gue alergi Itu gue harus makan Dan konsumsi nanas Nanas itu menyembuhkan Apapun yang Bersangkutan dengan Pernafasan Hidung mampet lah Asma Oke Nanas Jadi udah campuran kayak gitu Dicampur nanas Apelnya diganti nanas Boleh Tapi gini Rumusnya Kenapa kita itu hidup Diciptakan Buah itu ada musimnya Januari musim mangga Habis itu musim durian Habis itu musim nanas Habis itu musim apel Karena kita itu Tubuhnya itu Perlu banyak nutrisi Tuhan itu mengatur Alam itu mengatur Bahwa kita itu manusia Harus makan buah-buahan ini Yang bergantian Dan banyak macemnya Ya Gak cuma makan satu doang Satu macem dimakan terus Harus gak Harus ganti-gantian Makanya itu Boleh variasi Jadi besok apel Besok nanas Nah itu sangat penting Karena tubuh kita itu Menurut nutrisi yang berbeda-beda Itu yang bikin kita jadi fit Terus kalian Kalau misalkan gak suka Ngejuice Tapi harus suka sih Nah ini ada brokoli Ini adalah super fruit Kalian harus Super fruit Super vegetable Gampang Beli brokoli Cuci Rendem air panas Oke Terus abis itu masak Sama bawang putih Sama garam Udah enak Sama black pepper Lada Itu udah enak banget Apalagi dicampur tahu Itu enak banget Ingat Masak sayur Kalau misalkan Masak sayur sawi Bayem Brokoli Pakai bawang putih Dicah gitu Itu enak banget Dan masaknya jangan terlalu lama Semenit paling lama Karena api itu Panas itu mematikan Vitamin-vitamin yang ada dalam makanan Makanya Yang gue bilang Juice Itu sama sekali Gak pakai panas Jadi vitaminnya itu utuh Gak mati Udah bosan belum Denger gue ngebawel Nah setelah ini Ada juga pepaya Pepaya itu bagus Buat pencernaan Kalian tahu gak Pepaya itu Bijinya itu Bisa dimakan Jadi pepaya itu Bijinya itu Buat cacingan Orang cacingan itu Makan jus Dari biji pepaya Gitu Itu sangat Makanya argo Anjing gue itu Suka pepaya Karena dia itu Tahu Menjaga tubuhnya itu Harus pakai pepaya Jadi animal Binatangannya punya insting Untuk makan pepaya Untuk makan buah Semangka Semangka itu Airnya alkalin Jadi kalau kalian Makan semangka Itu biasanya Nyembuhin Saryawan Saryawan itu Disebabkan oleh Darah kotor Penternahan kotor Makan semangka Sama garam Garamnya garam laut Jangan garam kimia Garam laut Kalau bisa malah Garam laut Himalaya Yang warna pink Itu mahal Tapi itu sehat Gue kalau habis ngejus Jusnya itu Gue kasih garam dikit Itu biar Jusnya gak gampang Basi Jadi garam itu Ada sifat Buat Apa ya Mengawetkan Secara alami Kayak misalkan Air alkalin Air putih Campur lemon Itu kasih garam dikit Garam laut Itu bikin air alkalin Jadi lebih Alkalin Lebih fresh Lebih lama Lebih awet Oke Ini udah Gue bikin setupnya Pertama Ini ada Duser Ada piring Dan ada buah-buahan Nanti gue jelasin Kemarin gue udah bikin Video penjelasan Buah-buahan Pas dipasar Sekarang gue ajarin Cara ngejusnya Sebenernya gampang Pertama Pastikan tangan kalian bersih Terus habis itu Gue punya ini Ini adalah Sarung tangan plastik Murah kok Cuma 20 ribu Isinya ada 100 Boleh pake Boleh enggak Gue biasanya pake Pertama buah yang kalian Udah beli Harus kalian kupas Cuci dan kupas Ini ada nanas Oke Nanas kemarin Gue bilang Untuk Hidung Semua yang berhubungan Dan pernafasan Dipotong kecil-kecil Jadi begini Oke Gue jarang bikin video Tentang ini Sekaliannya gue bikin Langsung gue bikin Yang profesional Ini tomat Dibagi jadi 4 Sebisa mungkin Masuk ke Usernya Nanti gue jelasin Tentang usernya Ini beat Yang udah dipotong-potong Ada beat Terus abis itu Ada timun Sama ada wortel Apel lagi Nggak gue masukin Jadi gue milih Antara Nanas atau apel Soalnya kalau kebanyakan Campuran juga Nggak enak Jadi gue gak diantian Nanas Apel Tapi intinya Yang pasti selalu ada Itu tomat Wortel Timun Sama beat Itu udah wajib Udah Sekarang kita nyalain Sebelum gue ngejuice Gue kasih tau dulu Ini namanya Juicer Hurom Kalau kalian pernah denger Cold press juicer Jadi dia Nggak pake mata pisau Tapi kayak di Pake gerinda Nah ini Gue beli sendiri Menurut research gue Doi Ini yang paling oke Yang paling awet Yang Sarinya itu Kering Jadi airnya itu Bener keluar semua Oke Kalau ngejuice Mulai dari Buah yang paling mahal Dit Buah yang paling penting Masukin beatnya Masukinnya pelan-pelan Dan buru-buru Ini kalau kalian bisa lihat Ini merah Merah beat Baunya itu kenceng Tapi Bukannya tidak enak Baunya itu kenceng Kayak bau ubi Kayak bau kentang Karena dia ini Umbi-umbian Terus yang kedua Buah termahal kedua ya Jadi nanas Kenapa Yang harus buah yang paling penting dulu Karena Biar Sisaan Sarinya itu Ikut larut Sama buah selanjutnya Kan sayang Kalau bit rootnya terakhir Jadi Masih banyak sisa Di dalamnya Jadi Sisaan bit rootnya Diflush Sama buah selanjutnya Jadi kita gak rugi Buah yang lembek Kayak nanas Tomat itu Masuknya cepat Gak apa-apa Nanas dulu Sebenernya gak ada Aturannya sih Urutan ini Sebenernya bebas aja Cuma gue sukanya kayak gitu Terus habis itu Wortel Kalau wortel tuh Biasanya rusuh Suarannya Karena wortel keras Ini Kalau kalian mau lihat Ini Ampas buahnya Itu kering banget nih Gue peres Gak keluar air Ya Tuh Ini kering banget Jadi emang airnya tuh Udah disini semua Ini emang dominan merah Karena bit root itu emang Merahnya tuh Antioksidannya tinggi banget Tomat Tomat buah lembek Jadi Langsung aja semuanya Dia gak bakalan bikin macet Sekali lagi Semuanya udah dicuci Karena apa Buah yang Walaupun buah sehat ini Dia tetap mengandung kimia Yaitu pesticida Nah itu bisa berbahaya buat tubuh Yang terakhir timun Terus ini ada garam Ya Gue kasih lihat Ini garam Himalaya Garam laut Himalaya Ini mahal Wartanya pink Ini belinya di toko online Cari aja Banyak lo yang jual Kasih sedikit aja Gak usah banyak-banyak Cukup segini Nih Kedalam Itu membuat Si buahnya jadi lebih awet Cukup Ini namanya mason jar Dari Beling Kenapa harus pake yang Beling Beling lebih sehat daripada plastik Gak perlu diaduk gitu Gak perlu tuang aja Dia udah keaduk sendiri Jadilah kayak gini Oke Nah itu Fede lagi Motongin jeruk Gak usah banyak-banyak Dua aja cukup Selesai Sudah jadi kayak gini Ini namanya raw living food Raw mentah living hidup Food makanan Yang sebenarnya Kenapa raw living food Nutrisi yang ada di dalam buahnya itu gak mati Sama api Sama proses memasak Dan ini sebenarnya yang harus kita makan tuh ini Gitu Ini yang bikin kita jadi gak sakit Gak kena kanker Dan lain-lain Yang penting setiap pagi Setelah bangun pagi Minum air anget Lalu minum ini Bangun tidur harus ada ini Sarapan kalian ini Gue udah ngebuktiin sendiri Jadi Feli juga udah gak gampang sakit Aku 5 tahun Pas ke operasi CA Selalu minum ini Jadi 5 tahun aku tetap sehat Karena ini ada hasilannya banyak Jadi yang CA maksudnya Cancer Dulu yang pasien kanker Tapi sekarang sehat Gue kenapa baru bikin video ini sekarang Gue udah ngelakuin ini selama 5 tahun Dari semenjak ngekos Karena banyak orang itu gak percaya Sama raw living food Mau coba silahkan Enggak juga Enggak masalah Yang penting gue ngelakuin ini Buat kesehatan gue Dan gue sekarang sharing ke kalian Buat kalian yang emang peduli Sama kesehatan masing-masing Karena Anak muda itu sekarang Gak peduli sama kesehatan Dan itu salah Gue gak suka kayak gitu Kalau gue punya anak Nanti Kemudian hari Ini akan selalu gue suruh setiap hari Walaupun kalian jajan di luar Kalian makannya sembarangan Tapi setiap pagi harus ada asupan nutrisinya Yang ini Gue jarang minum suplemen-suplemen Kecuali probiotik Buat pencernaan Dan itu juga organik Ini wajib tiap hari Gak boleh skip Lo lakuin ini Selama minimal 3 bulan Percaya sama gue Ada hasilnya Kalau seminggu Sekap skip Sebulan Gak ada hasilnya Gak bisa Disuruh kayak gini tuh Males Anggap remeh Anggap remeh kesehatan Nanti kalau udah kena penyakit Baru ngeluh Nyari dokter Rumah sakit Makan obat Kiniak lagi Chemoterapi Pokoknya satu Kalian harus bisa manage diri sendiri Oke Dari pikiran Stress Dari hati Baru manage kesehatan Dan manage waktu Baru kalian bisa manage orang lain Info ini Dan pengetahuan ini Itu gue Cari Selama bertahun-tahun Tapi gue kasih ke kalian Secara instan sekarang Karena gue mau berbagi Dan gue mau kalian juga Semua hidup sehat Karena Ya sehat itu mahal Ngapain lo Buang-buang duit Buat nyari penyakit Mendingan buang-buang duitnya Buat investasi kesehatan Karena nanti pas udah gede Umur 30 40 Baru kalian berasa Makanya gue udah invest Dari umur gue 20 Umur 20 Gue udah nyari tentang Obat Kanker Penangkal kanker Gitu Lo bayangin Ada gak orang umur 20 Udah nyari obat Buat kanker Yang alami Sekali lagi Thank you for watching So keep it small on your face And I will see you guys On the next video Gue tunggu komennya Jangan lupa like, share selamat menikmati